Oke selamat sore teman-teman Oke kita mulai ya market review kita hari ini Nah hari ini sebenarnya gak tau banyak yang bisa kita apa-apakan ya Karena gak tau banyak yang berubah Ya dan indeks itu masih retest Terus habis itu udah mulai rebound Kita tinggal lihat besok aja Hari ini Apa ya Hari ini ya paling katalisnya cuma soal meta Ya kalau ada yang tanya Kalau saya udah punya meta gimana ya tunggu aja Ya tunggu dihubungin untuk Untuk apa negosiasi harganya berapa ya Jadi untuk di delisting ya Kita gak tau juga ini prosesnya akan berapa lama Kalau lihat Turi, lihat Aqua itu mungkin cukup alot ya Aqua terutama Kalau Turi sih mungkin gak tau alot-alot banget Ya ini mungkin meta itu juga Kalau teman-teman udah punya barangnya Karena kan di beberapa hari kemarin itu juga naik lumayan tinggi ya Jadi ya ini pasti udah cukup banyak lah yang koleksi Nah jadi karena ada yang koleksi ini ya berarti ya teman-teman mungkin Nanti akan ada proses negosiasi untuk go private-nya ya Kemudian katalis lain itu adalah Kalau putusan MK-MK kan udah tau ya Memberhentikan ketua MK Tapi tidak memberhentikan dia menjadi Hakim MK Dan kemudian digelar lagi Ada satu sidang lagi Mengenai gugatan baru Mengenai usia capres Ini apakah nanti akan berlangku mundur Atau enggak Jadi kalau enggak ya udah Harusnya sih udah sah juga ya Karena udah lewat juga waktunya kan Kalau misalnya mau dipermasalahkan soal usia Nah tapi Kasus ini atau isu ini Itu akan jadi Satu isu yang Akan cukup panas lah ya Kenapa? Karena itu adalah Menjadi apa ya Menjadi satu bahan untuk Menyerang ya Menyerang Jadi ya saling serang-serangan lah ya Ya itu akan terjadi Teman-teman akan mulai lihat Mulai akan memanas lah Terutama setelah Tanggal 14 ya 14 itu kan udah mulai kampanye tuh Ya Jadi ya teman-teman mungkin akan lihat Situasi yang gak cukup panas di daerah situ Ya nah balik lagi ke komposit Kompositnya sebenarnya udah gak ada apa-apa Ya udah gak ada apa-apa Tapi mungkin kita tidak berharap Dia naik tinggi-tinggi sekali Ya ini kalau misalnya saya Kan kemarin kan kita masih lihat Mungkin ya ada kemungkinan sampai ke 7100 Tapi Tapi kalau kita lihat kondisi global Ini juga masih menunggu ya The Fed itu kira-kira akan seperti apa Apa potensi untuk naik atau tidaknya suku bunga Itu mungkin nanti akan ditentukan di tanggal Tanggal 14 ya 14 November itu nanti akan seperti apa Nah inflasi itu Saat ini masih diperkirakan tetap ya 0,3 Ya 0,3 Berarti kalau inflasi tahunannya Kurang lebih masih akan sekitar-sekitar itu Tambah 0,3 gitu Nah itu nanti mungkin akan mempengaruhi Kira-kira keputusan The Fed itu seperti apa Nah untuk sekarang Kita sih masih melihat Dia masih baik-baik aja Masih Apa masih tetap di Mempertahankan suku bunga Sampai di Desember Jadi hampir boleh di bilang Nggak ada yang perlu dikhawatirkan sih ya Masih 90% lebih Ya ini yang kita lihat Untuk The Fed Jadi hampir boleh di bilang Untuk Kataris hampir boleh tidak ada Paling cuma tinggal fokus di Israel sama Hamas aja ya Ya itu aja ya Kalau untuk oilnya sendiri Si Rusia sama Arab Saudi kan katanya mau ada pemotongan ya Pemotongan produksi Jadi kita lihat Harganya sih udah turun terus ya Udah turun terus Jadi kalau nanti ada pemotongan Ya paling nanti Bisa jadi nanti akan ada rebound Kayak retest gitu ya Retest ke arah Sekarang kan jadi resisten ya Kemarin kan jadi supportnya ya Nah kemudian turun kembali Gitu ya itu yang kita lihat Nah kenapa kita bisa lihat Harga minyak mungkin akan turun terus Itu salah satunya adalah Data ekonomi dari China Yang tidak terlalu bagus Ya jadi karena tidak ada demand Pada minyak Kan ekonominya masih baik-baik saja kan Maksudnya dalam arti On the track menuju ke bawah gitu loh Ya on the track menuju ke bawah Jadi ya karena itulah Makanya demand untuk minyak Harusnya tidak ada Nah jadi nanti kalau misalnya Jadi pemotongan produksi Antara Rusia sama Arab Saudi Jadi mungkin itu akan Memang akan menaikkan harga minyak Tetapi Cuman kalau teknikalnya ya Kita bilang cuman untuk pullback Atau koreksi Atau retest ke arah Resisten atau support Yang berhasil di break Itu cuman buat retest itu Kemudian untuk turun lagi Karena kita melihat Tidak ada demand sama sekali Yang terjadi pada Harga minyak sendiri ya Kalau teman-teman juga lihat Teknikalnya Ini sudah boss Boss itu maksudnya Break struktur lagi ya Jadi kalau di atas tuh Dia udah change of character Jadi setelah dia break 83-81 Itu udah perubahan karakternya Udah kembali turun lagi ya Kemudian dia udah sempat boss Udah sempat boss Jadi udah sempat naik ke atas Kemudian turun kembali Ini udah cukup confirm lah Rangkaian Rangkaian untuk Turun ke bawah ya Untuk koreksi Ini yang kita lihat ya Kalau yang lain-lain itu Hampir boleh Tidak ada Kemudian kabar dari meta Yang akan go private itu Itu membuat Dari konstruksi sendiri Kita tinggal ACST ya Ya ACST talk Kemarin Adi kita coba keluarkan Karena tidak terlalu bagus-bagus banget ya Perkembangannya Jadi tinggal ACST Nah untuk konstruksi sendiri Teman-teman Jangan terlalu Apa namanya Kayak apa Pede banget Bahwa dia akan Dia akan mengulangi hal yang sama Seperti Bulan lalu gitu ya Tidak ya Jadi Yang kita lihat itu adalah ya Tentu keadaan ekonomi juga Untuk di 2024 Ya nah Keadaan ekonomi di 2024 Sama kira-kira Visi-misi Pemerintahan baru itu Siapa yang menang Itu juga pasti teman-teman Harus perhatikan Kalau kelanjutan Ya mungkin memang Masih ada titik beratnya Di konstruksi Atau di infrastruktur ya Tapi kalau misalnya Terjadi perubahan Itu mungkin akan Cukup ini lah Cukup membuat Pasar itu berubah Ya Jadi teman-teman Perlu perhatikan Walaupun memang secara Fundamental Ya Laporan keuangan Segala macam Kita melihat memang Terjadi turnaround Pada ACST Ya dari yang tadinya Nothing gitu ya Menjadi sesuatu Gitu Kalau lihat tekniknya Ini kan masih Akan ada koreksi ya Walaupun Itu yang tadi saya bilang Walaupun ya Secara fundamental Memang kita sudah Mulai melihat Terjadinya Perubahan pada Karakter Perubahan pada Fundamentalnya Jadi tonoransi itu Berasa banget Untuk ACST Ya Nah apalagi Teman-teman bisa lihat Ini yang Garis yang Ini Yang hitam ini Ini kan menunjukkan Bahwa dia sempat nge-break ya Ya sempat nge-break High yang sebelumnya Kemudian Retest kembali ke bawah Nah pas retest ini Ini berarti kan Dia mencari swing low Ya nah Semoga Swing low-nya cukup ya Sampai ke area sini Yang kemarin saya bilang Apa 180 Saya kotakin aja nih Ya di daerah Apa ini 160 sampai 165 Ya ini Moga-moga swing low-nya Sudah cukup sampai situ Kemudian dia tinggal Melanjutkan kenaikan Ini semoga Seperti itu ya Jadi yang kita mau lihat tuh Kedepannya itu mungkin Pilihan untuk Saham-saham yang berhubungan Dengan konstruksi Untuk swasta Ya paling yang Akan dilihat itu adalah ACST Ya karena meta itu udah Nggak mungkin dilihat Karena dia akan Go private kan Kalaupun nanti dibuka Geboknya itu pasti Akan dikejar orang Ya itu udah pasti Nggak bakalan Dibuka lagi Geboknya Jadi buat teman-teman Yang sudah punya Itu ya paling Tinggal menunggu Nanti pasti ada Ini lah Ada surat penawaran Kira-kira akan dibeli Berapa per sahamnya Ya Ini meta Ditutup di harga berapa Eh sorry Meta Di 238 ya Ya Nah kalau teman-teman Punya dari bawah tuh Dari yang satusan Ya ini kalau misalnya Belum buang Ya ini nanti tinggal Siap-siap aja Paling ya kalau misalnya Apa Negonya Ya paling bisa jadi Kalau misalnya Mau cepat lepas Ya mungkin dia negonya Satu kali lipat kan Jadi mungkin akan Dibeli di 500 atau berapa Kalau mau cepat ya Tapi kalau enggak Ya tinggal itu aja Tinggal prosesnya itu Kira-kira dia mau Bikin berapa lama Gitu ya Nah yang lain itu Hampir boleh bang Tidak ada Tidak ada yang bisa kita update Karena memang masih Di situ-situ aja Kompositnya juga Masih di situ Kemudian saham-saham Pilihannya kita juga Masih di situ Ya Oh ya mungkin Mungkin akan berbeda Pada ini ya Oh ini ya Jadi ini kompositnya Kan kayak gitu ya Jadi Dia retest Ternyata masih retest Ya sampai ke situ Ya kita tinggal Ngeliat besok itu Harusnya udah ada Udah ada Pergerakan ke atas Atau belum Karena Dow Jones-nya sendiri Itu juga Masih di Di daerah resisten ya Ya masih di daerah resisten SMP500 juga Pasti masih di resisten Nah ya Ya masih di daerah resisten Ya kita tinggal lihat Dia mau turun dulu Kayak Kemarin kayak kita bilang Dia akan bikin Invert and in shoulder Atau enggak Kalau iya dia bikin Invert and in shoulder Mungkin akan diikuti Oleh komposit Ya akan diikuti Oleh komposit Jadi mungkin Dia juga akan Masih ada penurunan Ya penurunan Mungkin agak-agak terbatas Ya ini supportnya Di 6700 6700 Untuk si index harga Saham gabungan Nah selama dia koreksi Ya kita tinggal perhatikan Teknikal dari Saham-saham kita Kalau dia bertahan Di situ Nah itu berarti Apa Maksudnya Kalau pergerakannya Teknikal dari Saham-saham pilihannya Kita bertahan Di situ Ya kita masih bisa cukup Bertahan Juga di situ Ya di Di saham-saham Kita Apalagi dia masih Sesuai dengan Trading plan kita Ya Oke Ada pertanyaan teman-teman Saya pikir ya Cuman begitu doang Update-nya Jadi harusnya sih Gak terlalu panjang ya Untuk update kita ya Oke Teman-teman BRMS Bumi tambah itu Sebenarnya penambahan Saham di Bumi Untuk BRMS ya Itu gak gede kok Yang masih tetap gede Itu yang punyanya si Apa ya Akan ada satu lagi Si Siapa namanya Sugiman atau siapa gitu ya Ya Itu masih lebih gede dia Dibandingkan dengan Si Bumi Jadi paling cuman Sekitar 5 persenan Kalau gak salah ya Salih masih tetap lebih gede Gitu Itu yang kita lihat Jadi harusnya sih Tidak terlalu negatif-negatif banget Ya Dia cuman menambah doang Artinya Saham itu Moga-moga di keep sama dia Ya cuman Sekitar 2 persenan sih Harusnya sih Gak Gak terlalu Gak terlalu bagaimana Gimana Banget sih Ya Sebentar Kita lihat komposisinya ya Bumi Tambah Yang ini kan Jadi Ini kan udah 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 pemetaannya Udah jelas kok Dia Nambahnya berapa Jadi Nambahnya itu 7 Nambah berapa sih Nambah 6 6 juta Eh 6 miliar ya 6 miliar lembar lebih Jadi artinya Dia punya kepemilikan Cuma 5,3 persen Ya 5,3 Sedangkan yang lain itu Teman-teman bisa lihat ya First financial company Ini punya salim Sekitar 10 10,5 persen Ini Emirates varian global Itu kalau saya tidak salah juga Ada unsur salimnya disitu Itu 25 persen Nah ini Sugiman Sugiman Halim Ya itu Sekitar 7,34 persen Jadi si bumi itu Cuma 5,34 Jadi harusnya sih Tidak terlalu Tidak terlalu Gimana-gimana Nah justru Yang kita harapkan itu Adalah yang publik ini Yang 52 persen itu Bisa terus berkurang Ya Bisa terus ditambahkan Kedalam mereka Jadi kalau bumi Bisa masuk ya Ya Cukup bagus gitu Yang kita harapkan justru Yang publik ini nih Yang publik ini kan 52 52,17 kan Nah ini bisa terus berkurang Ya Nanti balik ke Di bawah 50 persen Terus Kurangin ya Jadi Apa Ada institusi yang nyerap Saham-saham publik Itu yang kita harapkan Gitu Jadi kalau ini masih terbeda Ya Artinya likuiditas di pasar Kan masih cukup besar kan Ini bayangin teman-teman Udah Udah diambil aja 6 miliar lebih 6 miliar saham lebih ya Ya kan 6,27 miliar lebih Itu masih Ini Saham publiknya masih 52 persen Jadi kita berharap Dia harus terus mengecil Oke teman-teman Saya pikir Kita disini Sampai sini dulu ya Karena memang Gak ada yang bisa Di update terlalu banyak Tapi kalau nanti Teman-teman Kalau misalnya melihat Ada sesuatu yang Agak menarik ya Atau mungkin ada Perkembangan baru Terutama di Di pemilu ya Ini cuma Lihat pemilu doang Kalau yang global Nanti kita pantau Barang-barang lah ya Kalau global ya Paling cuma lihat Lihat beberapa doang sih ya Tapi pemilu ini Yang agak-agak Dinamis banget ya Gak tahu Dia akan kemana Gitu Ya Oke Kalau gitu Begitu ya teman-teman ya Oh ya Buat teman-teman yang Di coaching Besok Jangan lupa Kelas ya Jam 7 ya Kalau sudah ada yang jadi PR-nya Boleh dong Nanti besok ya Besok siang Tolong di-share ke saya Private aja Gak apa-apa Jadi nanti Saya gabungin Sama Yang sudah saya bikin Jadi nanti kita tinggal lihat ya Kira-kira Ada Ada yang menarik apa Enggak Ya Saham-saham yang menarik apa Yang bisa kita perhatikan nanti Oke Ya Gitu ya teman-teman Saya Pamit dulu Ya Semoga bermanfaat Update kita hari ini Ya kita akan ketemu nanti Di hari Jumat mendatang Oke God bless teman-teman Saya Jim pamit Thank you